Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang terstandar oleh MUI Ada di foto ini, sudah menjadi terang beneran Kemana arah beliau itu Arah pembicaraannya yang mencapu Sasyafiq Reza Basalama itu belum terstandar MUI Kita sudah tahu arahnya itu kemana Dengan ini foto bukti Hasilnya disayafkan kepada teman-teman Terima kasih kepada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah SWT Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Atas ni'mat yang Allah SWT berikan kepada kita Nah sahabat Lampai Channel Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel Kita akan mereview sebuah foto yang beredar Kita lihat fotonya itu mungkin sudah tahu Terkait dengan foto tersebut Anda sudah lihat tapi kayaknya cocok kalau kita buat dalam bentuk video Yang mana disini adalah Ada sebuah call kemarin dari ketua MUI Yang menyatakan bahwa Sasyafiq Reza Basalama itu tidak masuk dari standar DAI MUI Itu yang dikatakan dari wawancara TV One dan itu sudah berlalu kemarin Yang kita saksikan, yang kita lihat dan kami juga sudah buat video Tapi disini sahabat Lampai Channel yang menarik Kemarin kan saya katakan video ini Tapi saya ingatkan dulu ya Antum ketika berkomentar jangan mencela Tidak ada saya tidak bertanggung jawab dengan celaan-celaannya Antum Saya ingatkan kita apalagi di bulan puasa Tidak ada celaan Bulan puasa maupun bukan bulan puasa jangan mencelaan Jika Antum berkomentar ini komentar yang baik Komentar yang membangun yang memberikan manfaat kepada orang yang lain Oke kita lanjut Beliau ini adalah ketua MUI Yaitu saya lupa namanya Kholil ya atau siapa Tapi seperti itulah call video kemarin Dan ternyata Tersebar sebuah foto Dia bersama panser Dan saya sudah katakan lalu di video saya Saya minta itu contoh Langsung realnya Orang yang toh Dia sebagai da'i MUI Yang sudah terstandar MUI Contohnya seperti siapa Langsung tunjuk orangnya Supaya kita lihat database-nya Sepak terjangnya orang tersebut Yang lagu-lagu sana Yang joget-jogetan sana Yang musik-musikan Yang salawat kurang ajar Yang tidak punya adab kepada Nabi S.A.W Yang atas salawat Tapi joget-jogetan Bercampur bau laki-laki dan perempuan Sikut-menyikut Ya Itu sahabat lampa channel Yang Apakah mereka-mereka yang jadi standar MUI Ya Atau saya-safik yang Dia komentari bahwa Tidak masuk standar MUI Makanya saya katakan Kemarin beliau ini berbicara Sebagai Kapasitasnya itu adalah Sebagai ketua MUI Atau Mewakili MUI Atau dia mewakili NU atau panser Kenapa Tersebar sebuah foto Sahabat lampa channel Yang membuat kita tidak yakin Makanya saya katakan Lalu MUI ini tugasnya Hanya menghalal Atau haramkan makanan Tidak berfatwa kepada Perkara-perkara agama Karena mereka Kalau dikritik Ubah lagi fatwanya tersebut Ya Sama dengan rokok Dipatuakan haram Eh dikritik Ganti lagi Kecuali ibu-ibu hamil Ya Kemudian Yang lain-lain lagi Ya Seperti itu Saya tidak berapa penjelas Kita cuplikannya dulu Sahabat lampa channel Supaya lebih menarik Antum saksikan Terus Terkait dengan Da'wah Salafi Dalam video ini Kita akan lihat Antum saksikan Sampai habis Sahabat lampa channel Supaya goals Yang kita akan diskusi Kita dapat Tapi sebelumnya Saya perlihatkan Antum supaya lebih menarik Lagi Lebih enak lagi Antum Tidak ketinggalan Dengan Komentarnya Supaya cocok Dengan apa yang kita akan bahas Saya tampilkan foto Ini kalau saya melihat Di dalam cerama Bersebagian teman ini Yang senang saya membongkar Salafi Dianggap Wah ini dianggap Seakan-akan adalah Kesalahan total Tidak ada dalam agama Kalau tidak ada dalam agama Tapi akbar juga tidak ada Dalam agama Di zaman nabi Zaman nabi Nggak ada kajian tuhur Itu Kalau bicara soal keagamaan Ini banyak hal-hal Yang sifatnya syiar Itu dianggap substansi Akhirnya dibongkar-bongkar Orang marah Gitu ya Dan yang jelas adalah Teman-teman yang ditolak Ini orang yang terstandar Oleh MUI Tidak mengikuti Standarisasi Dahnya di MUI Kalau mengikuti Standarisasi di MUI Dia sudah tahu Mana konsep Islam Wasatia Islam yang mudra itu Seperti apa Tidak berarti dia meninggalkan Islam Tidak Tetapi memahami Mana yang sifatnya Sabit Mana yang mutagair Mana yang ini tetap Tidak boleh diutak hati Seperti angkida Mana yang ini Jadi Ustaz Belum Belum Oke Tadi Kita sudah bahas Sebelum saya perlihatkan Foto yang beredar Saya bahas dulu ini Sahabat Lampai Channel Minta maaf Saya bahas Konsep Islam Wasatia Anten tahu konsep itu Itu antum Menyampaikan agama itu Sesuai dengan Keadaan orang Menjaga perasaannya manusia Itu konsepnya Jadi begini Kalau antum Jangan antum menyampaikan Al-Quran yang mengharamkan Terkait dengan ribawi Nanti para ribawi Yang sana tersinggung Begitu Kamu akan menjaga perasaannya orang Dengan konsep Wasatia yang disampaikan oleh Ketua Mu'i tadi Subhanan Nabi SAW Itu adalah Pembeda Antara al-haq Dan batil Farku bainal mu'min Wal kafir Dia akan memisahkan Antara mu'min Dan kafir Farku bainal haq Wal batil Pembeda Bisa antara yang batil Antara yang haq Dan yang batil Itulah da'awah salafiyah Tidak punya tendensi Tendensi tertentu Karena takut si fulan Takut si dia akan ditinggalkan Tidak perlu Mereka tidak butuh Pengikut Mereka menyampaikan Kamu ikut Tafadal Kamu tidak ikut Tafadal Mereka hanya menyampaikan Itu da'awah salafiyah Tidak ada ajakan di dalamnya Ya Makanya siapa-siapa yang dukung Da'awah salafiyah Seperti begitu Kita akan berda'awah juga Ya Kita akan berda'awah Dan mereka tahu Kalau antara mau berbicara Tentang Tentang haramnya Zina dalam Al-Quran Jangan Karena nanti orang itu Tersinggung Begitu Para penzina tersinggung Jangan engkau bawakan Al-Quran Tentang khamar Minuman keras Nanti para pemabuk Itu akan tersinggung Itu konsep Isra wa satya Yang dia sampaikan Yang harus Menjaga perasaan orang Subhanallah Seperti inikah Kualitasnya Muih Bagaimana orang akan Menyampaikan Amar ma'ar Dia tetap Mengatakan tadi Bahwa saya Tetap kita akan Menyampaikan Yang moderat Mana Islam Yang moderat Mana konsep Islam wa satya Yang tidak Dengan tidak Mengubah Tentang syariat itu Tentang Islam ini Subhanallah Kita akan Takut dengan Celahan manusia Wallahi kita Salafiyah tidak akan Takut dengan celahan manusia Mereka hanya takut Kepada Allah Subhanallah Dengan celahan manusia Kita lewat saja Anggap saja Mereka boneka Yang bisa berbicara Itu sahabat Lampajana Kita tanggapi sedikit Terkait dengan Konsep video ini Dan sekarang Saya akan memperlihatkan Sahabat Lampajana Foto yang beredar Kita perlihatkan Sahabat Lampajana Antun sudah lihat Mungkin ya Antun sudah lihat Tapi saya perlihat Kita akan bahas ini Sahabat Lampajana Ini sahabat Lampajana Video Ada Bansir-bansir disitu Ya wajarlah Tadi saya katakan Bahwa Dia ini berbicara Sebagai posisinya Yang mencap Ustaz Syafiq Reza Basalama Bukan Belum terstandar Mui Maka Itu dia berbicara Dia sebagai Mui Atau dia sebagai Bansir Atau NU Nah itu yang perlu Kita tanyakan Sahabat Lampajana Ya kan Perlu kita tanyakan Seperti begitu Dengan beredarnya Foto video ini Kita tahu Siapa sebenarnya Video ini Video lebih condong Ke organisasinya Bukan dia Bercondong kepada Mui Yang memberikan Fatwa tentang Halal dan Haram Tentang agama Ini Yang dinudai oleh Orang-orang Yang tidak Bertanggungjawab Dan saya lihat Sahabat Lampajana Terkait dengan Dengan fatwa Dengan video ini Yang merupakan Ada di foto ini Sahabat Lampajana Sudah menjadi terang Benerang Kemana Arah Beliau itu Arah Pembicaraannya Yang mencap Usa Syafiq Reza Basalama Itu Belum terstandar Mui Kita sudah tahu Arahnya itu Kemana Ya Dengan ini Foto bukti Ya Ini sebagai Foto Ketahuilah Burung itu Kalau hinggap Dia tidak akan hinggap Kepada burung Yang berlain jenis Dia akan bersama Dengan Yang sejenis Ya Jadi burung itu Akan hinggap Kepada sesama jenisnya Mereka Dia akan bersama Dengan jenis-jenis Tersebut Tidak akan berbeda Dengan Tidak akan hinggap Burung elang Tidak akan Apa Burung elang Tidak akan hinggap Di burung pipit Burung pipit pun Tak akan hinggap Di burung elang Ya Tidak akan masuk Di perkumpulan burung elang Dan begitu juga Rusa Tak pernah akan bergabung Di kelompoknya singa Iya kan Dan singa juga Tak akan bergabung Di kelompok buaya Maka masing-masing itu Kita akan lihat Di mana Dia bergabung Ya itu Sahabat Lampau Channel Maka dia akan komentar Itu Berdasarkan Kepentingan Yang akan Membelah Pada dasarnya Kelompok Yang suka Membubarkan Kajian-kajian sunnah Kelompok Lahabi Yun Yang nisbat Kepada Abu Lahab Kelompok Penburu Nasi kuning Itu yang Sebenarnya dia Membelah Di sana Karena ini adalah Fakta Tapi antum Saya ingatkan Jangan antum Mencela Kita tidak bisa Mencela Siapapun dia Yang mencela Kita Jangan kita Balas mencela Walaupun Kita bisa juga Membalas mencela Tapi Islam Melarang kita Hal itu Da'wah salafiyam Tidak pernah Usaha-usaha salaf Tidak pernah Mengajarkan kita Untuk mencela Orang lain Tapi mereka Mengajarkan Untuk Memaafkan Demikian Da'wah salafiyah Sahabat Semoga Merahmati mereka Kita semuanya Yang memubarkan Da'wah salafiyah Semoga Memberi mereka Hidayah Yang mereka Adalah Kaum Yang tidak Mengetahui Subhanak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alameen Terima kasih selamat menikmati